Satuan Reserse Narkoba Proresta Barelang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 107 kg. Narkoba tersebut merupakan hasil tangkapan para perwira muda pelayaran yang hendak menyelundupkan sabu dari perairan Batam ke Pontianak dengan menggunakan kapal mewah. Tak ingin berlama-lama menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu, saat narkoba Proresta Barelang memusnahkan 107 kg sabu yang merupakan hasil tangkapan 2 pekan lalu. Pemusnahan barang bukti ini selain disaksikan instansi terkait, seperti Kanwil Beacukai Kepri, Beacukai Batam, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Batam, juga disaksikan para tersangka. Barang bukti sabu 107 kg ini disita dari 5 orang tersangka, yakni Rafli, Agus Daino Arifin, Eric Anderson, Herdiana, dan Frima Orizal. Para pelaku yang merupakan perwira muda pelayaran ini ditangkap saat sedang melintasi perairan Batam dengan menggunakan kapal mewah. Sebelum dilakukan proses pemusnahan, satu persatu paket berisi sabu dilakukan narkotest untuk memastikan keasliannya. Kasat narkoba Proresta Barelang, Kompol Lulik Fabriantara, mengatakan, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum untuk melakukan perang terhadap peredaran narkoba. Sedangkan terkait penyidikan lanjutan, polisi juga melakukan pemeriksaan hingga ke Makassar terkait pemilik kapal sesuai surat izin berlayar yang tertera di kapal mewah tersebut. Namun begitu, polisi masih kesulitan mengungkap identitas pemilik 107 kg sabu tersebut, mengingat para pelaku hanya berkomunikasi via telepon tanpa bertatap muka. Jadi hari ini kita melaksanakan pemusnahan terhadap dua barang bukti terhadap perkara yang sedang kita tangani, yaitu perkara yang pertama yaitu 107,258 kg yang kemarin TKP di Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam. Yang kedua adalah 1 kg di TKP pintu keluar Haberbe, Kecamatan Batu Ampat. Jadi total barang bukti yang kita musnahkan pada kesempatan hari ini yaitu 107,444 kg dan sudah kita sisihkan untuk pembuktian nanti di pengadilan dan juga untuk cek di laboratorium. Atas perbuatannya, para tersangka dibidik dengan Pasal 114 Ayat Tua, Pasal 112 Ayat Tua, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal pidara mati. Seperti diberitakan sebelumnya, Tateres Narkoba Polresta Barelang bersama Kanwil Beacukai Kepri dan Beacukai Batam mengamankan sebuah kapal mewah SB Edward Blackbird GT-18 di perairan Pulau Putri, Nongsa, Batam 20 September lalu. Kapal yang berisi 5 per gram muda pelayaran ini membawa 107 kg sabu yang diambil dari perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke Kalimantan. Dari Batam Kepulauan Riau, Bebri Andrian Amoganus Santara TV melaporkan. Terima kasih.